Operasi pencarian terhadap korban kapal tenggelam di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditutup. 15 orang penumpang kapal meninggal dunia dan 33 orang dinyatakan selamat. Dan 2 orang masih dirawat tipus kesmas. Tim Basarnas bersama petugas kepolisian akhirnya menghentikan proses pencarian korban kapal bincara yang tenggelam di daerah Teluk Wasampela Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Data terakhir manifest kapal terdapat 48 penumpang yang menumpangi kapal bincara usai pulang nonton konser artis di hari ulang tahun Kabupaten Buton yang ke-9. Dari 48 penumpang yang dilaporkanlah koda kapal, sebanyak 15 penumpang ditemukan meninggal dunia sedangkan 33 dinyatakan selamat. 15 orang dan juga yang 6 orang yang selamat. Jadi ada beberapa orang yang sudah kembali ke rumah masing-masing. Oh gitu, jadi sebenarnya penumpangnya semua yang cuma 15 orang saja yang meninggal ya? Yang lainnya selamat ya Bang? Ya. Sebelumnya kapal bincara atau kapal gandeng tenggelam di Teluk Wasampela Tengah saat menuju Wawasangka Timur. Sejumlah keluarga korban pun histeris saat mengenali jasad yang disemayamkan. Para penumpang kapal dalam perjalanan pulang usai menonton konser dalam rangka hut Kabupaten Buton Tengah di Kecamatan Wawasangka Tengah. Kapal tenggelam diduga karena kelebihan muatan. Kini nahkoda kapal LA Sarudin 40 tahun telah diamankan di Poles Buton Tengah. Dari Buton, Sulawis Tenggara, Adieba, Ainyus melaporkan.